Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran karya dan keterampilan mengetik untuk siswa kelas 9 Untuk kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang keterampilan mengetik pada Microsoft Word Yaitu membuat surat resmi Sebelum kita mulai mengetik, Bapak akan menjelaskan dulu beberapa tombol yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan surat nanti Di depan ini sudah ada tombol keyboard Bisa kalian lihat Yang pertama kita lihat ini ada tombol huruf-huruf Digunakan untuk mengetik huruf Di atas ada angka Ini digunakan untuk mengetik angka Tombol Chaps atau kebayangan Chaps Lock Ini kita gunakan untuk huruf besar Atau kembali ke huruf kecil Tombol Enter untuk pindah baris atau pindah paragraf Tombol Spasi Ini tombol Spasi Digunakan untuk jarak antar kata Tombol Shift Ini untuk mengetik simbol-simbol tertentu Tombol Backspace Ini untuk menghapus Di sebelah kiri Tombol Del Untuk menghapus di sebelah kanan Tombol Tab Ini digunakan untuk jarak Atau menjorok ke dalam Jadi tombol-tombol pada keyboard Berikutnya ada juga Icon-icon Ini ada icon-icon Yang pertama ini yang Bapak harapkan dengan panah ini Namanya icon Align Text Light Artinya untuk rata kiri Yang kedua Icon Center Untuk rata tengah Atau posisi di tengah Yang berikutnya Align Text Right Untuk rata kanan Yang berikutnya Justify Untuk rata kiri kanan Yang berikutnya Ini ada icon Border Gunanya untuk memberi garis Ada juga ini Icon Pond Ini Pond Digunakan untuk memilih jenis huruf Yang sebelahnya Icon Size Atau Pond Size Digunakan untuk memilih ukuran huruf Ini Ball Untuk cetak tebal Italic Untuk cetak miring Underline Untuk garis bawah Dan ini ada lagi Pond Color Untuk memilih warna huruf Itulah tombol-tombol Pada keyboard Dan ikon-ikon Pada toolbar Yang akan kita gunakan Ketika nanti Membuat surat resmi Sekarang kita akan membuat Cop dulu Kita akan ngetik Karena kita akan Menggunakan huruf besar Maka kita aktifkan dulu Tombol Cap Slow Test Ya Kita akan ngecap lock Setelah itu Kita mulai ketik Dengan menggunakan Tombol-tombol huruf ini Yang akan kita gunakan Kita mulai ketik Tombol Cinta Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Karena kita mau pindah baris Kita tekan enter Dinas Pendidikan Pindah baris lagi Kita tekan enter Untuk jarak antar kata ini Kita gunakan spasi Sekolah Nah spasi Kita gunakan ini Menengah Atas SMA Untuk mengetik kurung Kita tekan shift Lalu kita tekan kurung Nah itu caranya Jendana Untuk alamat Nanti kombinasi Uruf pusat dan kecil Kita mainkan Penekanan Cap Slok Saja Jalan Jendana Jendana Nomor 9A Jakarta 2155 Tel Atau peks 061 Titik 8246 940 Email Titik 2 Kita gunakan shift Titik 2 SMA Underscore 2 Gunakan shift Jendana Add Juga gunakan shift Tekan shift Tekan add Gmail Dot Cop Pindah baris Kita tekan enter Berikutnya Cop ini akan kita letakkan Di tengah-tengah Cara mengebloknya Artinya Cara mengeblokkan text Di tengah Langkah pertama Adalah kita blok dulu Nah ini kalimatnya Kita blok semua Blok arti itu kita pilih Setelah kita blok Baru kita klik Icon center Nah Maka secara otomatis Tek akan berada Di tengah-tengah Kemudian Untuk merapatkan Text Ini kan Kelihatan masih terlalu jarang Kita bisa kita rapatkan Dengan bantuan Atau langkah-langkahnya Di blok textnya Terus kita klik Pag-like out Lalu After ini 10pt Kita buat jadi nol Dengan mengklik Tanda panel di bawah ini Sampai jadi nol Nah Terlihatan Cop sudah Rapat Dan berada di tengah Terus saya Kita klik Di baris terakhir Lalu kita tekan enter Berikutnya Kita akan Memberi Baris Atau garis Di bawah cop Untuk memberi garis Bawah cop Kita kembali lagi Ke menu home Kita cari icon border Lalu kita pilih Top border Garis sudah muncul Kalau ingin mengubah Supaya tidak Terus kita tebal Kembali kita klik border Tapi kita pilih border and setting Di style ini kita pilih model garis tebal yang kita inginkan Kita pilih yang ini Kita pilih Langsung di preview kita klik bagian atas Setelah itu Oke Kita lihat Sekarang Baris sudah berubah Kita lanjutkan Sekarang kita akan mengetik tanggal Tanggal itu posisinya sebelah kanan Berarti kita klik dulu Icon Lantai Atau rata kanan Kita klik Langsung kita ketik Jakarta 0,25 Juni 2019 Setelah itu Kita tekan Tombol Sekarang kita akan mengetik Nomor Lampiran dan hal Berada di sebelah kiri Berarti kita klik Icon Line Text lab Lalu kita mulai NO Dari NO ke titik 2 Itu ada jarak Supaya rapi jaraknya Kita gunakan Tombol tab Ini tab Kita klik tombol tab Nah Sekarang jaraknya sudah ada Kenapa menggunakan tab Ya menggunakan spasi Kalau kita menggunakan tab Posisinya akan rata dan lurus Dari atas ke bawah Kalau spasi Itu biasanya tidak lurus Jadi kita disarankan Untuk jarak Yang baik Yang baik adalah menggunakan tab Menggunakan kita ketik titik 2 Untuk titik 2 Yang tadi Kita gunakan shift Lalu kita ketik titik 2 Lalu kita klikkan 0 4 0 4 2 5 7 7 2 3 4 Pindah bawah Enter Lamp Tekan tab Kita stripkan aja Karena tidak ada lampiran Lalu kita hal Tekan tab lagi Spasi sekali Rapat Wali Murid Oke Lalu kita tekan enter lagi 2 kali Jarak ke bawah Kita tambahkan Kepada Enter Pindah bawah Enter Bapak Laris miring Ibu Laris miring Orang tua Laris miring Wali Siswa Kelas 10 Lalu kita pindah bawah lagi Tekan enter Di Tekan enter lagi Untuk bawah Tempat Oke Berikutnya Kita akan masuk isi surat Untuk judul surat sudah Kita enter 2 kali Salam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pindah bawah Enter Kita masuk paragraf pertama Cara pengetikan pada paragraf Kita tekan enter Kalau sudah pindah paragraf Kalau masih dalam 1 paragraf Biarkan dia ke bawah sendiri Itu Aturan yang Benar Kita mulai ketik paragraf pertama Dengan ini Dengan ini Kepala Sekolah SMA Cendana Mengundang Mengundang Bapak Ibu Orang tua Wali Siswa Kelas 10 Untuk Nah lihat kan Dia akan pindah dengan sendiri Tanpa ditekan enter Rapat 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 Bagi Siswa Baru Dengan tujuan Mensosialisasikan 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 Peraturan 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 Sekolah Garis miring tanggal Kita tekan tab Dua kali Supaya jaraknya Nanti lurus Sabtu 29 Juni 2019 Tekan enter Untuk ke bawah Waktu Kita tekan tab Untuk jarak Supaya lurus Lurus Atas bawah lurus Karena kita menggunakan Tab Kalau menggunakan spasi Biasanya Mengat-mengot Atau tidak lurus Ya ini tadi salah Kita klik Mana salah Kita klik di bagian Mau salah Kita hapus dengan backspace Oke Sampai dengan selesai Enter Lalu kita ketik tempat Tekan tab Dua Aula SMA Sendana Oke Sekarang kita pindah Ke paragraf kedua Diharapkan Kehadiran Kehadiran Bapak Ibu Orang tua Wali siswa Kelas 10 Demikian Surat Pemberitahuan Ini Kami sampaikan Atas perhatian Dan kehadirannya Kami ucapkan Terima kasih Oke Terusnya paragraf kedua Baru kita enter Kita ketik Wassalam Mu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berikan tantangan orang tua Oke Kita tekan tab Supaya posisinya berada sebelah kanan Kita ketik kepala SMA Jendana Kita enter lagi Oh karena kelebihan Kita mundurkan dengan tekan tombol backspace Backspace Enter Nah baru kita enter lagi Kita Dari space untuk tantangan Oke Berteranda Ketik Kaja Juliana SBB Lalu kita tambahkan NIP NIP Ketik 13 0 9 6 3 4 2 Oke Ini suratnya sudah jadi Tinggal kita rapikan Yang pertama kita buat Paragraf 1 2 ini dia rata kiri kanan Cara membuat rata kiri kanan Atau rapikan paragraf Kita blok dulu Yang mau kita rapikan Berarti dari paragraf 1 Sampai paragraf terakhir Kita blok semua Seperti dari rata kiri kanan Kita klik icon Justify Tuh lihat Posisi sudah rapi Ya Lihat Ini surat sudah jadi Dan sudah siap Kita Sampaikan Ke Wali murid Ya Oke anak-anak Itu tadi Video Pembelajaran Tentang Cara Mengetik pada Microsoft Word Jadi Tadi kita sudah bahas Tentang Keterampilan Mengetik pada Microsoft Word Dan hal ini Kita mengambil contoh Yaitu Membuat Surat resmi Yaitu Surat undangan Demikianlah Video Pembelajaran Untuk kali ini Bapak Ari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video Pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax